Pemka Badung bersama Kejaksaan Negeri Kejari Badung menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan Bupati Badung Inyoman Kiri Prasta dengan Kepala Kejari Badung Sunarko di ruang Nayaka Gosana Pus Pembadung. Bupati Badung Inyoman Kiri Prasta memberi apresiasi atas terlaksananya penandatanganan kerjasama antara Pemka Badung dengan Kejari Badung. Kesempurnaan sebuah tatanan pemerintahan sangat besar diperankan oleh Kejaksaan karena Kejaksaan dapat memberi pendapat hukum, legal opinion, dan pendampingan hukum. Ditambahkannya pihaknya harus dan wajib meminta Kepala Kejaksaan dan Pejabat Kejari Badung mendapat pembinaan dalam melaksanakan program kegiatan APBD Badung terhadap masyarakat terkait sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kami ingin kenal dari sisi perencanaan, dari sisi perencanaan, dan dari sisi perencanaan. Itulah yang kami lakukan. Sebenarnya betul-betul nanti Satuan Kerjakan Kepala Kejari Badung dan Kejari Badung khususnya kepada penggunaan pejabat, pelaksanaan, kegiatan, begitu juga dengan pemiksa hasil kegiatan ini, dia akan merasa aman. Kepala Kejari Badung sudah mendapatkan pendampingan yang baik oleh kejaksaan melalui apa? Melalui TP Partinya. Luang biasa hasil kegiatan, syukur Alhamdulillah nanti ke depan betul-betul Keupatan Badung ini bisa menjadikan masyarakatnya yang bahagia, bukan sejati lagi. Sementara itu, Kajari Badung Sunarko mengatakan, dengan adanya nota kesepahaman, instansinya akan selalu intens berkoordinasi dengan Pemka Badung agar bisa meminimalisir dan mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi, semata-mata bukan mencari salah, tetapi bagaimana memperbaiki kalau ada yang salah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih maju di Badung. Pihaknya yakin dengan koordinasi yang baik akan makin menekan terjadinya penyimpangan. Segera kita temui, ada kekurangan-kurangan, segera kita perbaiki. Jadi, ke depannya untuk lebih maju, lebih bagus, pemerintahan di Badung yang saat ini sudah bagus. Sementara itu, turut hadir dalam penanatanganan nota kesepahaman tersebut, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawa, Asisten Pemerintahan dan Keserah Ide Bagus Yoga Segara, Inspektur Kabupaten Badung, Kabak Hukum dan HAM, Kabak Humas, serta jajaran pejabat Kejari Badung. Diharapkan dengan pembinaan dan pendampingan dari Kejari ini, pelaksanaan kegiatan khususnya pengguna anggaran dan para pejabat akan merasa aman dan nyaman bekerja di Badung.